Kita ke sorotan lain saudara, Polda Jabar dan Polres Subang kembali menggelar olah TKP kasus pembunuhan ibu anak di Subang, Jawa Barat. Polisi menghadirkan salah satu tersangka yaitu Muhammad Ramdanu alias Danu. Olah TKP ulang dilakukan untuk mencari barang bukti yang belum berhasil ditemukan, yakni golok dan dua ponsel milik korban Amel. Polisi menyisir sejumlah tempat di TKP yaitu di Kampung Ciseti, Kecamatan Jalan Cagak, mulai dari depan hingga belakang rumah. Kakak korban yang hadir di lokasi olah TKP berharap agar pelaku segera mengaku. Harapannya cepat terungkap, pelakunya cepat mengaku soalnya udah kesitu lah melakukan rekonstruksi antara Yusef sama Danu. Tadi ibu udah melihat Danu atau Pak Yusef? Katanya sih Pak Yusef udah di Kapolosep. Oh Pak Yusef gak dibawa? Cuma Danu aja? Ada di Kapolosep. Untuk mengetahui informasi olah TKP ulang, kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat, ada jurnalis Kompas TV, Vida Alatas di Subang. Selamat sore, Vida. Vida, seperti apa jalannya olah TKP tadi dan apa temuan baru polisi dari olah TKP ini? Isan dan juga saudara olah TKP hari ini berjalan selama kurang lebih lima setengah jam dimana ini dimulai pada pagi tadi sekitar pukul 8.30 dan berakhir tadi di pukul 14 atau pukul 2 sore dan diakhiri dengan kemudian Danu atau Saksi Kunci ini kemudian meninggalkan tempat kejadian perkara atau TKP. Dan hari ini olah TKP ulang ini dengan menyertakan Danu atau Saksi Tersangka yang merupakan keponakan dari korban pembunuhan ibu dan anak Subang ini. Danu ini memang berperan memberikan kesaksian kepada pihak kepolisian terkait siapa-siapa saja kemudian yang terlibat dan melakukan pembunuhan ibu dan anak di Subang 2 tahun lalu tepatnya pada Agustus 2021. Dan atas keterangan yang diberikan oleh Danu ini akhirnya polisi atau pihak penyidik dari Polda Jabar ini menetapkan 5 orang sebagai tersangka termasuk Danu lalu juga Yosep suami dan juga sekaligus ayah dari 2 korban pembunuhan dan Mimin istri dari Yosep dan kedua anak dari Mimin. Dan fokus olah TKP hari ini Isan dan juga saudara adalah untuk kemudian mencari barang bukti yang menguatkan penetapan 5 orang tersangka dan barang bukti-barang bukti yang dicari tersebut ini tentunya berdasarkan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Danu. Dan itu adalah golok dan juga ponsel atau 2 ponsel milik dari korban. Di mana memang berdasarkan keterangan Danu saat peristiwa pembunuhan terjadi, tersangka Yosep ini menggunakan golok untuk kemudian melakukan eksekusi kepada korban. Dan informasi dari Dirk Rimumpolda Jabar memang hingga pencarian berakhir atau olah TKP ulang ini berakhir, keberadaan barang bukti berupa golok tersebut memang masih belum berhasil ditemukan di hari ini, namun memang ada tempat atau biasa dibilang ini adalah sarung golok begitu yang berhasil ditemukan untuk hari ini. Dan kenapa barang bukti tersebut ini penting, Isan dan juga saudara, ini tentunya diperlukan untuk kemudian meriksa kebenaran keterangan yang diberikan oleh Danu kepada pihak kepolisian. Melihat apakah kemudian ada kesesuaian antara keterangan Danu mengenai kronologi dan juga peran-peran dari tersangka dengan kondisi barang bukti yang ada di TKP. Karena hingga saat ini empat orang tersangka lainnya di luar Danu ini masih belum mengakui atau tidak mengakui keterlibatan dan juga peran mereka dalam peristiwa pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Dan penyangkalan tersangka atas keterlibatan mereka ini juga sebetulnya didukung oleh bukti, yakni keterangan saksi bernama Ahmad Fadil. Yang Ahmad Fadil ini merupakan anak dari kemudian, maksud kami teman dari kemudian anak istri muda Yosef atau anak dari Mimin, yang pada saat dua tahun lalu Ahmad Fadil ini diperiksa oleh penyidik Polda Jabar terkait kasus pembunuhan ini, yang menyebutkan bahwa anak dari Mimin ini memang tengah bersama dirinya di kawasan Subang dan tengah bermain game online atau game daring bersama pada saat kejadian. Dan ini tentunya menyangkal pernyataan dari Danu yang diberikan kepada pihak kepolisian, di mana kesaksian Danu ini menyebutkan bahwa seluruh tersangka, yakni empat orang lainnya, yakni Yosef, istri mudanya, dan juga dua anak istri muda Yosef, ini seluruhnya berada di tempat kejadian pada saat peristiwa pembunuhan tersebut terjadi. Nah inilah yang kemudian hingga hari ini, olah tempat kejadian perkara ulang ini masih dilakukan oleh Pek Polisian untuk kemudian mendapatkan puing-puing fakta begitu, untuk memantapkan penetapan kelima tersangka tersebut, Ihsan. Fida, ada lima tersangka dari olah TKP tadi, dari keterangan Danu, apa sudah bisa terbaca peran masing-masing tersangka lain? Fida. Fida. Untuk hari ini, Ihsan dan juga saudara, memang terkait apa kemudian motif dan juga peran dari park tersangka, inilah yang masih dicari oleh pihak kepolisian atau pihak penyidik dari Polda Jabar. Kalau ternyata kemudian barang bukti-barang bukti yang diberikan atau barang bukti-barang bukti berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Danu ini kemudian berhasil ditemukan oleh pihak penyidik dari Polda Jabar. Dan kemudian lihat dari kesesuaian, statement atau keterangan atau kesaksian dari Danu dengan kondisi tempat kejadian perkara atau TKP ini kemudian ada kesesuaian, maka terkait motif yang kemudian diberikan keterangan oleh Danu bahwa memang berdasarkan keterangan dari kepolisian, motif dari Yosep untuk kemudian menghabisi nyawa istrinya, ini adalah permasalahan pengelolaan yayasan yang pada tanggal 17 Agustus tahun 2021 diketahui berdasarkan keterangan Danu, Yosep ini mengajak Danu bertemu di salah satu tempat makan begitu di kawasan Subang dan dalam pertemuan tersebut Yosep kemudian mencurahkan isi hatinya kepada Danu di mana ia kemudian menyebut bahwa ia merasa keberatan dengan kondisi istrinya saat ini yang tidak membiarkan ia kemudian ikut mengelola yayasan begitu. Dan tentunya motif ini baru bisa dibenarkan oleh polisi atau dibuktikan oleh polisi jika kemudian barang bukti-barang bukti yang diberikan dalam keterangan Danu dan juga ada kecocokan-kecocokan antara statement atau kesaksian Danu dengan tempat kejadian perkara, Ihsan. Fida Alatas melaporkan langsung dari Subang, Jawa Barat. Terima kasih, Fida.